Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dapat melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim Yaitu menjalankan ibadah puasa Dalam waktu yang singkat ini Bapak sekalian, Bapak Ibu Ingin saya sampaikan Bahwasannya kita tahu semuanya Puasa Ramadan adalah Puasa dalam rangka mendidik kita menuju Jalan ketakwaan kita kepada Allah SWT Dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Kita berpuasa Kemudian kita menjalankan sunnah-sunnahnya Amal-amal yang baik Dengan penuh keikhlasan Insya Allah kita akan menggapai ketakwaan dengan izin Allah SWT Bapak Ibu yang berbahagia Ini waktunya singkat sekali Jadi Kenapa Allah SWT menyuruh kita untuk berpuasa Supaya kita menjadi orang yang bertakwa Kemudian Kemudian kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT Allah pun mengasih kita keistimewaan yang banyak sekali Apa keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT Kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT Yang diantaranya kita lihat dalam surat Al-Baqarah Ayat 197 Bahwasan takwa adalah sebaik bekal Sebaik baik bekal untuk kita hidup Hidup di mana Bapak Ibu sekalian Hidup di dunia Dan kita sadari Bahwasannya Kita hidup ini adalah dalam perjalanan Bapak Ibu Boleh setuju gak setuju Ya Mau Boleh gak juga gak Kita hidup ini sebetulnya dalam perjalanan Akan memasuki dari alam satu ke alam lain Kira-kira kita sudah sampai ke alam keberapa Bapak pernah mau mikirkan kira-kira Pertama kita hidup ini adalah di alam ruh Mau gak mau kita harus Kemudian akan berpindah ke alam rahim Kemudian berpindah lagi ke alam dunia Nanti kita berpindah lagi ke alam sebelah Alam mana kira-kira Alam kubur Semua akan kembali ke sana Gak ada yang di dunia Gak ada yang hidup Misalnya ingin hidup sendiri di dunia Gak bisa Dunia akan hancur Kemudian nanti kita akan Hidup di alam barizah Terus berjalan Sampai ke syirat Sampai ke akhir Akhir itu adalah antara seruga Dan neraka Makanya Allah SWT menjelaskan Bawalah bekal Karena sesungguhnya Sebaik bekal adalah takwa Dan bertakwalah kepada Allah SWT Wahai orang-orang yang berakal Jadi takwa ternyata menjadi salah satu bekal kita hidup Dari alam dunia Nanti ke alam kubur Kemudian sampai ke alam surga dan neraka Kemudian lagi Allah SWT menjelaskan Tadkala orang Mempunyai predikat yang bertakwa kepada Allah SWT Ini dijelaskan dalam surat Al-Hujarat Ayat 13 Yang berdunyi Kita kenal dengan ayat ini Sering kita baca Sering kita dengarkan Bahwasannya Allah SWT Menjamin Sesungguhnya Orang-orang yang paling mulia Di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa Ini artinya kita bisa semuanya Ini tidak diberuntukkan orang-orang yang kaya Orang-orang yang miskin Orang-orang yang tua saja Orang-orang yang perempuan saja Tapi semuanya bisa Diberbolehkan untuk mencapai ketakwaan Bisa untuk menjadi orang yang mulia Di sisi Allah SWT Kemudian Allah SWT juga menjelaskan Bagi orang-orang yang bertakwa Maka akan diberikan keistimewaan oleh Allah SWT Itu dijelaskan dalam surat Allah Ayat 2 dan ayat 4 Dan orang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT Nisjaya Ia akan bukakan jalan keluar baginya Yang kedua Keistimewaan dia berikan Wa menyatakilah Ya ca'alahu Min amrihi yusro Dan perang siapa yang bertakwa kepada Allah Nisjaya Dia menjadikan kemudahan dalam urusannya Kita tahu Bapak Ibu semuanya Tidak ada orang yang tidak punya masalah Semua punya masalah Tidak ada orang yang tidak pernah suka Semua pernah suka Tidak ada orang yang tidak pernah sedih Semua pernah sedih Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah SWT Mempunyai berdiket takwa Maka akan dimudahkan jalan keluar dari segala urusannya Nah kemudian Allah SWT juga menjelaskan Ini luar biasa sekali Ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa Dalam surat mariam Tilkal jannadul lati nurisu Min amibadina mangkan takia Nurisu Itulah surat yang akan kami waliskan Kepada hamba-hamba kami Yang selalu bertakwa kepada Allah SWT Jadi kita diberikan surat Allah SWT Ini luar biasa Kalau kita selalu bertakwa kepada Allah SWT Kemudian apa lagi Ini yang luar biasa Dalam surat Al-A'raf dijelaskan Kalau orang itu bertakwa kepada Allah Maka akan diberikan Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Pasti kami nipahkan kepada mereka Berkah dari langit dan bumi Tetapi mereka mengustahkan ayat kami Maka kami siksa Sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan Seandainya kita bertakwa Itu diberikan suatu keberkahan Dari langit dan bumi Sehingga Kita hidup akan mencapai Yang namanya Kalau bahasa Jawanya apa ada ya Bapak-Ibu yang berbahagia Nah kemudian Allah SWT Menjanjikan Kepada orang-orang yang bertakwa Itu dijelaskan dalam surat Mariam Ayat 71 dan 72 Yang artinya Dan tidak ada seorang pun diantara kamu Yang tidak mendatangi neraka Hal itu bagi Tuhanmu adalah Ketentuan yang sudah ditetapkan Kemudian kami akan Menyelamatkan Orang-orang yang bertakwa Dan membiarkan orang-orang yang zolim Di dalam neraka Artinya apa? Kita diselamatkan Dari azab abid neraka Bapak-Ibu yang berbahagia Sebetulnya masih banyak sekali Keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT Untuk orang-orang yang bertakwa Makanya Kita disuruh berpuasa Adalah salah satu tujuannya Kita supaya menjadi orang yang bertakwa Kepada Allah SWT Dan karena kita sudah menjadi orang yang bertakwa Masih banyak Yang diberikan keistimewaan Bagi orang-orang yang bertakwa Mungkin demikian yang kami sampaikan Dan waktunya singkat ini Mudah-mudahan kita bisa menjalankan Kewajiban kita sebagai seorang muslim Menjalankan di bawah udara puasa Dengan penuh ikhlas Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Di saling Selamat menikmati